Apa yang harus saya lakukan kalau setiap apa yang diniatkan selalu gagal. Kalau ditolong saudara dan orang lain selalu dapat masalah. Apa saran Pak Ustadz? Jangan berhenti menolong orang. Karena menolong orang macam menolong anjing terjepit. Dahnya lapih, awaknya digigit. Oleh sebab itu jangan tobat berhenti menolong orang. Saya tobat minum komar. Bagus. Saya tobat pakai sabu-sabu. Bagus. Tapi kalau ada orang berkata, Saya tobat nolong orang. Jangan. Jangan pernah berhenti. Allah akan tetap menolong seorang hamba. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Terus saja. Mungkin indah inyo menolong awak. Orang lain akan menolong awak. Karena doa orang yang kita tolong. Ini mesti kita tolong orang. Ada pun ada kegagalan-kegagalan. Maka selalu husnuzun pada Allah. Boleh jadi kau benci sesuatu? Di balik itu ada hikmah-hikmah yang kita tidak tahu. Apa hikmah di balik itu? Serahkan pada Allah. Bersabar. Berdoa. Berzikir. Minta yang terbaik. Serahkan pada Allah. Bismillah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang istri yang tak peduli lagi suaminya waktu sudah tua. Ini namanya habis manis sepah di buang. Kalau bisa habis manis sepah ditelan. Itu makanya kalau awak bertamu ke bumi Minangkabau. Bertamu tiba pasti awak dikasih sirih. Bertamu tiba di agam. Bapak bupati menyambut. Dikasilah makan sirih. Ambo sangko sirih itu dimakan satu. Ambo ambillah satu. Rupanya ketek sih. Barulah ambo tahu. Oh simbolis sih rupanya. Kenapa orang sebelum menikah itu disuruh dulu makan sirih? Supaya merasakan pahitnya, Kelatnya, pedarnya, pedasnya, gambirnya. Maka rasakan pahit manisnya. Anak-anak muda kalian sebelum menikah nanti. Itu dikasih sirih. Saya masuk ke dalam suku kampung pedalaman. Bertamu ke rumah kepala suku. Di antara adat istiadatnya, Makan sirih. Ini ambil daun sirih, Ambo ambil daun sirih. Ini ambil kapur, Ambo ambil kapur. Ini ambil gambir, Ambo ambil gambir. Ini ambil pinang, Ambo ambil pinang. Ini lipek, Ambo lipek puluh. Ambo makan, Ambo makan. Ini senyum, Ambo indah. Rupanya ini adalah Merasakan nikmatnya makan. Makan sirih. Oleh sebab itu, Maka, Jangan sampai. Eko, Kalau eko, Bukan makan sirih. Eko, Hilang, Habis manis, Sepah dibuang. Eko, Makan tabu. Awak hidup eko, Bukan makan tabu. Makan sirih. Habis manis, Sepah dibuang. Minum kopi pun itu juga. Diminum satu-satu isinya. Karena tidak bisa lagi mencari nafkah, Padahal istrinya sering ikut pengajian, Dan majlis taklim. Oleh sebab itu, Wahai ibu, Ibu tetap jaga bapak itu, Tak lama lagi. Malekal maut lah dakik. Jago-jago sih. Mudah-mudahan, Ibu-ibu diberikan Allah kesabaran. InsyaAllah. Ibu pulang dari si kau, Salami si bapak, Sabi kenya. Dah, Sejak hari kau, Ambo berubah, Hilang manis, Sepah ditelan. InsyaAllah. Ziarah kubur, Bid'ah. Ziarah kubur, Bid'ah. Kuntunahaitukum anziyaratil kubur. Dulu, Ambo melarang kamu, Indak buliah, Ziarah kubur. Jangan ziarah kubur. Aram. Jangan ziarah kubur. Ala fazuruhah. Tapi kini, Ziarahlah kubur. Maka dulu, Nabi melarang orang ziarah kubur. Sebab tiga. Nampak tamu, Menyombong-nyombongkan diri di kubur. Hai orang nan kayu. Hai orang nan hebat. Hai orang nan hai. Itu yang disindir Allah dalam surat. Alhakumut takathur. Hatta zirtumul. Hai orang yang menyombong-nyombongkan diri, Sampai ke ziarah kubur. Tapi setelah Islam kuat, Maka disuruh ziarah kubur. Karena ziarah kubur maknanya tiga. Nampak tamu, Turikul kulub. Melunakkan hati. Nampak dua, Tudemi'ul ayn. Menetes aimato. Nampak tiga, Tazkiratan lil maun. Banyak-banyak. Ma ingat ma. Mati. Khususnya ibu-ibu yang suka soping. Itu elok ziarah kubur. Kalau bisa sehari tiga kali. Ikut baju sampai tiga lemari. Sepatu kulit sampai tiga rati, enam puluh pasang. Sedekah kan? Ibu-ibu yang punya banyak baju yang tak terpakai, Ambil kan? Ustaz Samad kan banyak dapat kain di telefon orang lah. Ambil. Assalamualaikum Ustaz Samad. Waalaikumsalam. Saya tengok Ustaz banyak dapat kain dari TV One. Rupanya dintainya cerama Ambil. Ambil sabit kainnya. Waang datang ke rumah Ambil. Buka lemari Ambil. Kain Ambil tinggal lima. Cik untuk laluk. Cik untuk sembayang. Cik untuk Ambil bawa pai. Dua bertinggalkan. Lalu yang banyak itu mana? Ambil serahkan ke pakir miskin. Jadi jangan simpan banyak-banyak. Mati awak tinggal. Ibu yang punya banyak baju, yang punya banyak kain. Pulang dari sini. Masukkan ke koper. Antarkan ke Bukit Tinggi. Madani berbagi. Biar diserahkan ke pakir miskin. Lebih banyak orang dapat menikmatinya. Betul? Yang bilang betul lagi. Macam mana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya ayuhalladzina aman usta'inu bis sabri wassalah. Cara mendekatkan diri kepada Allah pertama dengan sabar. Apa itu sabar? Menahan lidah jangan sampai cacimaki. Menahan hati jangan sampai sumpah serapah. Kalau datang dalam hati, Manga Allah kondak adil. Inyundak sembahyang nyukkayu rayu. Awak sembahyang makampu susah. Maka langsung astaghfirullah. Makanya kadang tak ada angin, tak ada hujan. Kadang bapak-bapak kan astaghfirullah. Dek apa udah astaghfirullah? Ingat mantan. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Minal khataya. Itu yang pertama. Banyak-banyak istighfar. Tahan marah. Tahan berang. Tahan, tahan, tahan. Ambo insyaAllah tahan marah. Dan kedua. Wassalah. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan solat. Bukan somat. Solat. Salat duha. Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Segala kehormatan kemuliaan milik Allah. Serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul taibatul lillah. Konekkan dengan Nabi yang ada di Madinah. Dari Bukit Tinggi ke Madinah. Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh. Ingat mati. Selamat dari azab kubur. Fil alamina innaka hamidun majid. Cukuit. Tapi tambah. Kalau mau afdal tambah. Allah mafirri maqaddamtu wa maakhartu wa maasaratu wa maaladu wa maasraftu wa maanta alamu bimini antal muqadimu wa antal muakhiru la ilaha ilaha enta subhanaka innikuntu minal zalimin. Yang tak hafal gerak-gerakkan ini mulut. Sebelum salam minta ampe Allah maini a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal-maman wa min syari fitnatil masihid dajjal ampe Tapi tangan tetap cek. Janganlah ikut ikut. Min azabi al-qabri min finnatil mahya wal-syari Apapun yang tak jadi di dunia maka dekatkan diri kepada Allah. Banyak orang mengadu mengadu ke siapa? Facebook. Kopi pahit mengadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Sambah padeh mengadu ke Facebook. Apa ini mengadu kepada Facebook? Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nangan mengadu ke kawan. Hari ini ke kawan. Besok menjadi lawan. Dibukakan semua cerita kita. Betul? Wah. Ustaz maulid Nabi Bid'ah. Tanggal 10 Muharram Patang Bapak Ibu puasa enggak? Ampa tanya. Emang orang kalau minum teh manis kok banyak lupu? Tanggal 10 Muharram Patang Bapak Ibu puasa enggak? Ampa puasa. Walaupun ikut sunat disabik di tim Ustaz enggak usahlah puasa panik, ceramah beko Ampa mesti puasa. di ambo yang menyuruh orang. Bapak Ibu puasa Allah puasa. Ikut ditanya di orang. Buya puasa? Eh, enggak. Ambo puasa. Ambo paksakan diri ambo. Walaupun ikut hukumnya sunat tapi di ambo yang menceramahi orang maka mesti ambo puasa. Puasa apa namanya? Ashura. 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 Ashura 10 Muharram. Di apa awak puasa Ashura? Sebab pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kejadiannya sekali atau berkali-kali? Sekali. Bila? tiga ribu tahun dan lalu. Ambo calik kata takui ambo kipul hangin rumah. Putui tangan apa? Sekali kejadiannya tapi puasanya diulang berturut-turut tiap tahun. itulah dalil boleh mensyukuri nikmat yang sama bertahun-tahun walaupun sekali. Kalau nikmat diselamatkannya Musa boleh disyukuri apalagi nikmat yang lebih besar daripada kelahiran keselamatan Musa yaitu nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad s.a.w. Oh itu dasar pengambilan dalilnya. Ya hebat ju Ustaz Soma ternyata bukan Ustaz kaleng-kaleng Iko bukan pendapat ambo Iko ambik ambo-ambik dari kitab Al-Hawi lil-Fatawi yang menulisnya Al-Imam Imamnya Nambu makmum Al-Imam Al-Hafiz Hafiznya hafal hadis 200 ribu hadis hafalannya Jalaluddin Abdurrahman As-Siyuti Inya pun rupanya bukanlah pendapat Inya mengambik pendapat Imam yang lebih hebat darinya Siapa namanya? Al-Imam Al-Hafiz 300 ribu hadis hafalannya Imam Ibn Hajar Al-Asqlani maka baca kitab Al-Hawi lil-Fatawi tentang dalil-dalil maulid ada ulama Al-Afiz hafal hadis 300 ribu hadis membolehkan maulid bahkan mengatakan maulid bid'ah hasanah baik membolehkan maulid tiba-tiba ada Ustaz yang hafal hadisnya tigo itu pun kalau laptopnya idwi baca sanan ilang matan baca matan ilang sanat mati laptop ilang hadis ambbo tidak mengajak bapak ibu tapi ambbo mengikui al-imam al-hafiz daripada al-ustaz laptop tahlil bid'ah apa si tahlil itu tahlil takbir Allahuakbar tasbih subhanallah tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah buka baca kitab ibnu taimiyah apa kata ibnu taimiyah dalam kitab majmuk fatawa man hallala sabi'ina maratan siapa yang mengucapkan tahlil 70 kali kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayat maka mayat itu mendapatkan manfaat ibnu taimiyah general bintang tujuhnya kopral-kopralnya pulau yang mengharamkan tahlil sampai mana dalilnya dari hadis pelepah kurma dibalah nabi dicusukkan ke makam kenapa kau tusukkan pelepah kurma ini ke makam ya rasulullah kata nabi tasbih pelepah kurma sampai kepada orang mati kalau tasbih pelepah kurma sampai apalagi tahlil abdus sampai jadi kalau ada orang menyebabkan usah ditahlilkan tahlil itu tidak sampai kepada orang mati ambolah sabi'kan dalil pendapat ulama sabi'kan hadisnya indak juh percaya ambol minta nama lengkap beko kalau ini mati ambol bacokan ambol tahlilkan ambol kirimkan kalau indak sampai capek-capek lagi kabar tiga doa basamo bid'ah doa kalian berdua sudah dikabulkan doa kalian berdua sudah dikabulkan siapa nambah dua kau nambah doa nabi musa nambah mengaminkan nabi ha harun ya Allah selamatkanlah kami menghadapi fir'aun amin selamatkanlah kami menghadapi fir'aun dan tentaranya amin ada yang berdoa ada yang mengaminkan itulah makna doa berjamaah pernahkah nabi mengaminkan doa orang pernah apa kata nabi amin 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 datang sahabat bertanya amin amin kaya rasulullah kalian tidak mendengar ambol mendengar tadi jibril datang berdoa ambol aminkan apa kata jibril bu' dan liman adraka ramadhan falam yufarlah celaka orang yang jumpa ramadhan tapi dosanya tak diampuni amin bu' dan liman adraka walidahul kibara walam yuk dikhilahul jannah celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak masuk surga karena tak berbakti amin bu' dan liman zukirta walam yusolli alaika celakalah orang yang disebut namamu tapi tak bersalawat kepadamu amin itulah dalil doa bersama ada yang berdoa ada yang mengaminkan makanya kalau ada orang berdoa amin tapi doanya jaleh aku banyak juga imam aku kadang tak jaleh doanya tak apa-apa maut maut ibu pun kalau berdoa nanti sama bapak tahajud malam amin amin tanya tolong ustaz doakan agar saya segera dapat jodoh oh masalah bini di akhir majlis awak akan sama-sama berdoa mudah-mudahan yang alun dapat jodoh dipertemukan Allah dengan jodoh insyaAllah keluar dari pintu masajik baswa jodoh pas sama-sama mencari sendal cari-cari sendal terlantuk kepala cari-cari rumah apa rupanya bini orang apa beda wakaf sedekah impak anak yatim kotak wakaf mesti ada rukurnya sampai nam pertama orang nam wakaf namanya wakif nam kedua orang nam menerima wakaf namanya mawkub alih nang ketiga namanya benda yang diwakafkan mawkub bih nang keampe aduk ijab dan kobul saya wakafkan ruku ini untuk masjid karena saya kasihan menengok karpetnya belum lunas tunai maka itu namanya wakaf makanya tidak tepat kalau disabik kotak wakaf awak tidak ada wakaf ke kotak ada kurang akad ke kotak dia gini piti aku akadkan ini kotak itu menjawab aku terima aku terima aku terima makanya yang tepat itu adalah kotak imfah itu wakaf sedekah imfah itu materi benda wa'anfiq min toibati makasab imfahkan lah hasil usahamu duit itu imfah habihnya imfah duit dipakai untuk bayar listrik habis itu imfah nah sedangkan sodakoh ustaz kami ini miskin susah gak bisa bersodakoh yang kaya bawa semen imfah yang kaya kasih tanah pakai akad wakaf tidak ada akadnya diserahkannya saja imfah kami yang miskin bagaimana Pak Ustad ikut gotong royong ngecor ngangkat mikul itu sodakoh sodakoh itu ikut di sulama setiap tulang-tulang sendi ini sodakoh ada semen ikut mengacau semen jangan mengacau tukang semen aku banyaknya mengacau tukang semen bukannya ikut gotong royong sama saja letakak letakannya aku nampaknya tiang masa aku miring aku kalau ada bantuan aku udahlah hendak magi bakap sodakoh hendak ikut mengacau tidak mengacau bangunan sudak antukkan kepala ke tiang dia luruh yutaknya wakap ada rukunnya imfah benda sodakoh non materi senyummu ke wajah sodaramu senyum tidak disebut imfah senyum itu makanya yang sanggup memberi karpet kasih saya wakapkan karpet ini untuk masjid wakap tak ada wakap duit ini ada duit nanti dibulikan dibayarkan storkan tak juga datang senyum saja bagus karpetnya itu tidak berpiti itu sodakoh anak yatim pausat mati mati ayahnya sebelum akil baling itu disebut dengan anak yatim tapi pendapat imam ibnu abbas dia tetap yatim walaupun sudah berjangguit tidak dipakai pendapat sebab nanti bila disabihku sadunan berjangguit menyangkut yatim oleh sebab itu kalau ada pembagian sedekah maka yang anak yatim itu yang sebelum akil baling yang sudah akil baling tetap dikasih santunan jangan tidak dikasih santunan tapi diambil dari kotak imfah jangan anak yatim kasihkan ketak yatim nanti dia makan neraka orang yang memakan harta anak yatim mereka sama dengan makan api neraka jangan kasih dulu ada program namanya dokter yatim jadi yang mau tanya apa program dokter yatim dokter kosmester barah kuliah S1 S1 20 tahun 20 tahun mana yatim susah tapi otaknya cerdas disekolahkan maka diambil dari uang imfah jangan diambil dari uang yatim yatim khusus yatim maka kotak awak ada namanya kotak imfah ada namanya kotak yatim saudara kau tidak usah pakai kotak karena senyum tidak perlu masukkan kotak anak yatim di kotak-kotak alah jaleh kira-kira jelas tidak jawaban saya ini alhamdulillah yang tidak jelas berarti terlalu lapar susah menangkap pengajian apa hukumnya solat sunat waktu jumat ketika khotib diatih mimbar nabi naik ke atas mimbar waktu nabi sedang di atas mimbar tiba-tiba datang orang masbuk terlambat terlambat mendengar khutbah langsungnya duduk apa kata nabi om berdiri soli solat nabi menyuruh dia bangun dan melaksanakan solat dua rekaan sekarang saya tanya bolehkah solat ketika khotib sedang khutbah hebat jamaah bukit tinggi tidak awak menjawab ini saja boleh awak nyambikan dalilnya boleh solat sunat ketika khotib sedang khutbah dalilnya adalah hadis nabi ketika nabi sedang khutbah masuk seorang laki-laki maka langsung nabi suruh solat dua rekaan tapi kalau bisa jangan gara-gara ikut terlambat tarui capek lah tiba ikutlah ambik tiba khotib tagak tagak di muka khotib tagak atau tulis di belakang baju memang masalah buatlah sadar diri kalau terlambat tiba solat di belakang tapi yang pernah terlambat anak-anak muda di tempat-tempat parkir merokok-merokok kalian tidak masuk ke dalam masih khutbah apulah solat jumat itu bukan dua rekaan itu kalau dua rekaan tanya dalam masjid pun dua rekaan kalau dua rekaan dua pun dua rekaan solat jumat itu intinya adalah mandangah khutbah ketika solat subuh berjamaah kita telat satu rekaan itu hobi masbuk apakah saat rekaan yang kita tambah itu kita baca doa kunud lagi dan berkunud itu mazhab syafi'i dan maliki dan indak berkunud itu mazhab hambali dan hanafi masjid awak pergi kunud apa tidak tidak pergi kunud berarti kau mazhabnya hambali Saudi Arabia Makkah Madinah hambali tidak pergi kunud ustaz ambo pakai kunud ambo berpegang pada mazhab syafi'i tapi ambo tidak menyalahkan hambali kalau sampai mau salahkan orang tidak berkunud dan tidak berkunud itu berarti hambo menyalahkan imam hambali si hambo menyalahkan imam hambali nah ikonan bertanya pasti bermazhab syafi'i dia bertanya tentang kunud masuk ke masjid rekaan kedua lapih salam tentu tak sekali lagi apakah saat rekaan itu dia berkunud lagi dia berkunud lagi sebab apa sebab waktunya masuk ikut imam itu imam rakaan kedua baginya rakaan tamu maka setelah imam salam ini tagak sekarang ini membuat rakaan pertama kedua ini membuat rakaan kedua makanya berkunud kalau gitu kunudnya dua kali makanya ikut berkunud rakaan pertama sebab ini mengikut imam 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 penanggung jawab sebab dia mengikut imam maka tidaknya mengikut imam kedua bagi imam rakaan patamu baginya imam salam ini tagak maka tagaknya itu adalah rakaan kedua baginya makanya baca kunud lagi apakah menyimpan uang di bank syariah untuk pendidikan anak termasuk riba tidak bank syariah alihkan sadar rekening awak ke bank syariah terima terima